Oke, selamat berjumpa lagi saudara untuk gula kali ini. Kita membahas suatu pengertian yang berkaitan dengan apa yang kita namakan automorfisma. Bagaimana yang kita tampilkan pada layar ini. Oke, saudara. Untuk pembahasan ini, apa yang dimaksud dengan automorfisma? Automorfisma itu nanti sebenarnya adalah suatu homomorfisma yang khusus. Yaitu dari himpunan grup yang sama. Oke, bisa kita tuliskan sebagai apa? P dari G ke G. G-nya grup, nanti bisa kita lihat di sini. Sebagai definisi formalnya, yaitu bahwasannya apa? G itu adalah grup suatu isomorfisma. Jadi, suatu isomorfisma itu homomorfisma yang bijektif. Itu adalah bijektif. Homomorfisma bijektif itu kita namakan suatu isomorfisma. Tetapi dari domain dan kodomain yang sama. Yaitu grup G pada domain dan grup G pada kodomain itu sama. Itu yang dinamakan suatu atomorfisma. Dan tentunya, himpunan semua automorfisma itu kita notasikan sebagai ini. Ini nanti, out apa? Out G itu adalah automorfisma G. Itu adalah himpunan VF, katakanlah ya, dari G ke G. Yang mana F ini adalah apa? Isomorfisma group. Di semua isomorfisma grup dari G ke G itu kita himpun. Himpunannya dinamakan automorfisma. Oke. Itu adalah apa mengenai automorfisma. Sebelum menginjak ke hal definisi formalnya itu. Kita bisa lihat beberapa hal ini. Contoh ini sebagai motivasi. Nanti akan kita lihat pembahasan berikutnya. Nah, di sini grupnya modul 6. Domain dan kodomainnya. Lalu ada suatu sumorfisma V. Nah, itu nanti berapa banyak kita bisa membentuk isomorfisma dari Z6 ke Z6. Ternyata itu nanti berkaitan atau berkorelasi dengan order yang membangun daripada apa? Z6 ya. Jadi kita tahu Z6 itu kalau kita tulis ya. Sebelum kita melihat di sini. Z6. Ini elemen-elemennya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sepertinya 5. Nah, kita tahu nanti U6. U6 itu yang relatif prima ya. Dengan apa? 6 itu adalah 1. Lalu apa? 2 tidak karena apa? Dengan 6 itu APB-nya 2 ya. 3 tidak, 4 tidak, 5. Dan kita tahu ini grup. Ini terhadap perkalian. Itu merupakan grup. Modul U6 terhadap perkalian. Yang kita namakan U6. Nah, nanti ini ternyata U6 ini itu, ya kita tulis ini U6 ini, itu isomorphic dengan apa? Taut. Daripada apa? Z6. Apa artinya? Banyaknya fungsi-fungsi isomorphic dari Z6 ke Z6 itu sebanyak 2. Ingat, sesuatu yang isomorphic, ini grup, ini juga grup. Itu perilakunya sama ya. Banyaknya di sini elemennya 2, U6. Di out 6 ini banyaknya 2. Jadi fungsi isomorphisme itu banyaknya 2 nanti. Dari Z6 ke Z6. Dan perilakunya persis seperti U6. Di sini kita bisa tahu ini identitas dalam perkalian. Sedangkan di sini pasti nanti fungsi elemen netralnya itu adalah fungsi identitas, fungsi satuan. Maaf ya, fungsi yang tetap ya. Fungsi identitas itu adalah fx, dipetakannya di x untuk setiap x anggota domain. Ini adalah fungsi satuan atau tetap ya. Dalam hal ini nanti, ini di U6 itu kita baca 1 seperti 1. Sedangkan 5 itu berkaitan dengan apa? Kalau kita lihat ordernya, 5 itu berarti 5 x 5, 25. Itu hasilnya juga modulo 6 itu adalah 1. Jadi 5 itu berorder 2. Di sini nanti selain fungsi identitas, fungsi yang lain itu nanti kalau dikomposisikan 2 kali, hasilnya elemen netral. Kita bisa lihat di sini, contoh ini. Nah yang menentukan di sini nanti seperti yang kita katakan tadi adalah pembangun daripada set 6. Itu nanti adalah 1 dan 5. Di mana dia kita dapatkan dari 6 elemen itu yang fpb-nya 1. 0 tidak, 1. 1 fpb-nya dengan 6. 2 tidak, 3 tidak. fpb-nya dengan 6 itu adalah 3. 4 tidak, fpb-nya dengan 6 itu adalah 2. Sedangkan 5 dengan 6 itu adalah fpb-nya 1. Berarti masuk dalam kategori U6. Berarti nanti di sini order daripada set 6 itu, set 6 itu nanti dibangun oleh 1. Juga sama dengan dibangun oleh 5. Ternyata yang kita bicarakan di sini modul 5. Kita lihat di sini, contoh ini. Seperti yang kita bahas tadi, set 6 itu grup siklik. Ini adalah salah satu order, yaitu 1. Lalu ini yang kita bahas tadi, yang dibangun oleh 1. Dan sekali order itu kita tentukan, untuk satu isomorphisme, maka elemen yang lain itu bisa ditentukan. Oke, dan ingat sifat isomorphisme. Bahwasannya order elemen di domain, itu sama dengan order elemen di domain, karena sifat isomorphisme. Maksudnya kita bisa tahu di sini, order 1 itu 6, karena siflik ya, sepanjang 6 dibangun oleh 1. Dan order di kodomen itu juga sama. Dengan begitu, karena V1 itu anggota Z6, tapi Z6 di kodomen, dan ordernya 6 berarti V1 itu juga merupakan suatu pembangun daripada Z6, tapi di kodomen. Jadi dia merupakan satu generator dari Z6, tapi Z6 ini Z6 di kodomen. Dengan begitu kita dapatkan V1 sama dengan 1, oke. Lalu ordernya yang lain itu bisa juga katakan al 5. Jadi yang satu sudah. Sekarang bagaimana kalau V1 itu sama dengan 5. Dan kita tahu ordernya 5 itu adalah 6. Sedangkan order daripada V1 ini juga kita, tadi kita sudah hitung, disini ordernya juga 6. Jadi order elemen ini dan elemen ini itu adalah sama. Dengan begitu, kita bisa dapatkan dua hal yang mungkin. Yaitu yang pertama V2. Itu sama saja karena 2 itu adalah 2 kali 1. Sama saja 2-nya kita bisa keluarkan. Yaitu V1 ditambah V1 itu adalah 2 kali. Kita bisa tulis 2 kali. 3, ini juga 3 kali. Sehingga terdapat secara tepat itu 2 isomorphisme. Isomorphisme yang pertama itu adalah modulo 6 ini tetap dijadikan modulo 6. Di mana di sini N-nya 1, di sini 1. Ini 2, ini nanti 2. 3, ini 3. Itu berkaitan dengan identitas. Sedangkan untuk yang lainnya itu adalah di bawah kelima tadi. Dengan begitu, 1 di bawah kelima, kalau ini N, berarti di sini di bawah kelima itu menjadi apa? Ini di C1. Yang di sini adalah 5 kali 1. Ini sama dengan 5 modulo 6. Kalau 1, N-nya. Dan seterusnya kalau N-nya 2, tentunya adalah 10. 10 modulo 6 itu adalah 10 modulo 6 itu adalah sama dengan 4. Dan seterusnya saudara bisa isi. Sehingga begitu tempat ada 2 automobisma dari Z ke Z6 ke Z6. Oke. Oke. Kita bisa lanjutkan untuk hal yang berikutnya itu adalah sebagaimana kita kita ketahui dari pembahasan ya. Itu adalah apa? Di sini fungsi-fungsi sumorfisma itu itu adalah juga membentuk suatu apa? Grup terhadap komposisi terhadap komposisi fungsi. Oke. Di sini nanti apa? Ini elemen netral. Ini kalau V dikomposisikan dua kali hasilnya sebagaimana kita bahas tadi itu adalah juga merupakan elemen netral kembali lagi ya. Ini bahasanya ya. Jadi kita lihat V dikomposisikan dengan V1 itu hasilnya itu adalah merupakan elemen netral V0 ini definisi yang kita berikan tadi ya. Oke. Lalu apa? Ini pembahasannya ya. Bawasannya kita bisa tunjukkan apa yang kita bahas dari tadi bahasannya apa? Auto yaitu out Z6 atau secara umum nanti out G automorphisme G itu isomorphic dengan U N kalau apa? Di sini kita G-nya itu merupakan Z ZN Oke. Sebelum ke sana ini saudara bisa pelajari mengenai bagian mana impunan isomorphisme isomorphisme itu membentuk suatu grup terhadap komposisi fungsi. Ini beberapa hal ini kalau bisa lihat di sini ya. Oke. Kita bisa lanjutkan di sini kalau kita ambil contoh apa automorphisme Z8 isi klik nanti dengan begitu nanti 8 itu pembangun yang merupakan apa IPB-nya 1 dengan 8 itu adalah apa 1 apa lagi 2 tidak 3 3 dengan 8 itu IPB-nya 1 5 ya 4 tidak ya lalu karena 4 dengan 8 itu 2 IPB-nya lalu 5 tidak IPB-nya 1 6 IPB-nya 2 dengan 8 lalu 7 ini 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 juga nanti berkaitan dengan apa yang namanya U8 tapi ini tentunya terhadap apa terhadap perkaliannya oke ini bagaimana yang kita bahas di sini bahasanya nanti apa automorfismas Z8 itu adalah isomorphic dengan apa dengan U8 jadi bentuknya di sini itu fungsi-fungsi dari fungsi-fungsi apa isomorphisme dari Z8 ke Z8 sedangkan yang di sini adalah bentuknya 9 bulat modulo 8 yang terima dengan 8 ya ini bentuknya banyaknya dan dia terhadap perkaraan itu adalah merupakan group jadi sebanyak 4 fungsi-fungsi di automorfismas Z8 itu oke dengan dengan begitu secara umum nanti kita bisa buktikan ini buktinya apa yang kita bahas saat ini bahasanya kalau grupnya itu grup siklik ya berorder n itu bentuknya pasti adalah apa ini isomorphic dengan apa Z modulo N dan automorfismanya ini sama saja ini isomorphic dengan apa ini isomorphic ya ini isomorphic dengan apa automorfisma daripada apa bilang bulat modulo N dan ternyata dia nanti isomorphic dengan UN yaitu grup modulo N terhadap perkalian merupakan apa grup yang relatif pertama dengan N oke ini buktinya kita bisa lihat disini saudara buktinya jadi kita lihat tadi apa automorfismanya ya itu humpunan fungsi-fungsi isomorphic dari G ke G yang ini tadi yang relatif lima ya dengan apa dengan kita impun UN ini lalu kita buat suatu pemetaan dari dari out G ke UN misalkan G A itu dibangun oleh apa G itu dibangun oleh A ini berarti order A itu adalah sama dengan N mengapa karena ini grup siklik yang banyaknya apa N jadi G ini G itu adalah isomorphic dengan set modulo N karena siklik dibangun oleh satu kalau ini salah satu pembangun nya oke nah disini secara umum grupnya siklik dibangun oleh A yang berorder A berorder M sekarang kita pinjau suatu anggota atau merus makin sehingga untuk sebarang G anggota G kita dapatkan apa G itu nanti bentuknya pasti A mengapa karena karena G sama dengan apa dibangun oleh A itu bentuknya pasti apa A pangkat I I nya itu bilangan bu pula tapi dalam hal ini karena berorder N I nya itu tentunya dari 0 sampai apa N min 1 karena kalau nanti sampai apa N apangkat N itu pasti hasilnya dimutar lagi karena siklik sehingga dengan begitu nanti kalau kita ambil sembarang G disini itu bentuknya pasti apa apangkat I tentunya ini untuk apa ini untuk untuk suatu di bilangan bulat dengan begitu apa tadi yang saya katakan I nya itu dari 0 sampai N nanti N nya itu nanti muter lagi sampai N itu pasti merupakan E makanya disini batasnya itu tidak sampai N karena V itu isomorfisma G jadi pangkat I ini bisa kita tuliskan VA ingat sifat dalam isomorfisma yang ini itu A nya dipangkatkan I dulu dipetakan ini tidak dipetakan dipangkatkan I oke dengan begitu untuk sembarang elemen sembarang elemen kalau kita ambil sembarang elemen B yang tadi itu adalah apa A pangkat I kita bisa dapatkan V daripada G yang kita tulis tadi yaitu V A I ini sama dengan apa V daripada apa A ini pangkat I jadi ini nanti sebanyak apa I ini I kali apa I tentunya di sini apa mulai dari apa 0 1 2 sampai apa N min 1 seluruh seluruh elemen itu nanti apa tercakup kalau I nya 0 ini tentunya elemen netral elemen netral itu juga dijadikan netral disini lalu begitu juga nanti 1 V A jadi A dan seterusnya disini kalau disini nanti merupakan apa 2 kita isi katakan A2 V A ini 2 ini berarti maksudnya V A ini apa V A oke dalam konteksnya ini kita bisa tulis sebagai apa V A ini kuadrat oke ya dengan hal yang sama nanti saudara bisa tunjukkan apa bahasanya apa bisa saudara uji T nya ini nanti itu merupakan apa suatu isomorfisma ya isomorfisma itu adalah apa dia merupakan apa satu-satu dan apa merupakan nanti apa pada ini ingat definisi daripada definisi daripada apa B itu didefinisikan sebagai apa ini kalau saudara lihat ya apa yang berada di out G itu nanti dijadikan S dimana S itu merupakan apa V A dan A itu merupakan generator daripada apa daripada G oke 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 itu hal yang apa yang kita bahas T nya merupakan isomorfisma dengan begitu out G ini ini isomorfik dengan apa dengan UN oke itu menyangkut apa siklik ya bagaimana kalau tidak siklik ya grupnya itu adalah suatu grup yang tidak siklik oke untuk grup yang tidak siklik agak apa sedikit rumit ya itu yang berkaitan dengan apa yang namanya konjugasi ini ini yang kita namakan apa konjugasi apa maksudnya apa ingat automorfisma itu adalah apa dari grup domain dan kodomain yang sama kita bentuk suatu isomorfisma konjugasi yaitu apa pemetaan yang apa yang ada di G disini yaitu X dipetakan oleh TG itu menjadi apa G kali X kali G inverse ini bisa ditunjukkan TG itu adalah suatu isomorfisma saudara bisa lihat di sini beberapa hal ini bisa pelajari hal ini proposisi 351 ini ya oke kita apa suatu definisi yang lain yaitu misalkan dia adalah suatu grup ini kita bicara grup sembarang yang sebelumnya grup siklik dan G kecil yang besar maka automorfisma TG yang telah kita definisikan sebelumnya itu yang tadi kita namakan ini kelas konjugasi itu dinamakan inner automorfisma dan notasinya itu adalah jadi nanti apa inner automorfisma daripada suatu grup itu adalah apa suatu fungsi dari G ke G yang mana apa T G X itu sama dengan apa G ini X ini apa G tentunya ini untuk setiap X anggota G karena fungsi itu harus habis dan apa G nya itu adalah anggota G dan ini pasti impunan bagian daripada apa out G kalau out G tadi isomorfismanya dari G ke G itu tidak harus khusus begini makanya inner automorfisma itu merupakan impunan daripada G dan ternyata nanti bisa ditunjukkan inner automorfisma G ini itu subgrup daripada apa automorfisma G yang kita bahas tadi bahasanya apa di sini inner automorfisma itu merupakan subgrup daripada ini pembahasannya kita bisa lihat di sini kalau kita ambil G nya itu almenetral di sini ini almenetral G nya maka ternyata T E itu merupakan fungsi identitas jadi kalau kita kenakan X yaitu kita tahu E E invest itu tetap E hasilnya ini nanti elemen identitas dengan elemen X tetap X sehingga ini merupakan X oleh TE dijadikan tetap X itu maksudnya TE merupakan elemen identitas sekarang bagaimana kalau kita ambil sembarang G dan H anggota apa inner automorfisma dan sembarang X anggota G itu kita dapatkan komposisi ingat kok ini operasinya adalah komposisi kita kenakan dulu berdasarkan definisi TH itu berarti H X H inverse dan kenakan sekarang TG ini jadinya dan lakukan suatu hal yang berkaitan dengan apa asosiatif kita kita dapatkan ini merupakan apa hasil daripada T G dan H itu dikalikan G dan H dikalikan lalu apa diganakan ke X di sini kita bisa ketahui komposisi G dan apa TH ini sama dengan apa T G kalau ini dilakukan komposisi kalau ini apa G dan H itu adalah apa dikalikan dulu ini elemen di grup sehingga lalu dijadikan fungsi T G H dua ruas ini dan ini kalau dikenakan X hasilnya sama sebagainya ditampukan jadi dengan begitu tertutup komposisi TG dan TH ternyata hasilnya juga berada di inner G sekarang apakah dia punya inverse ini kalau kita ambil TG kita ambil di sini TG inverse karena komposisi sebagaimana kita bicarakan sebelumnya kita bisa hitung ini definisi daripada TG kenakan dulu kelas konjugasi ini lalu kenakan lagi ini hasilnya ternyata hasilnya adalah X jadi disini apa fungsi ini komposisi ini kalau dikenakan X disini tetap hasilnya tetap X jadi apa T G inverse komposisi TG ini merupakan apa merupakan suatu fungsi identitas yaitu ini merupakan apa sama dengan TE yaitu hasil daripada T G inverse apa G dengan begitu dia mempunyai apa setiap elemen punya inverse yang memenuhi kondisi apa jadi ini inverse daripada ini hasilnya ini elemen netral yang ini apa TG ini inverse nya dia memenuhi kriteria subgroup oke 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 kita apa apa hal yang berikutnya secara Oke contoh ya ini cek apa kalau kita apa melihat cedral D4 dan ini sentral daripada D4 ya DG ingat sentral daripada apa D4 itu adalah apa merupakan apa grup yang komutatif elemen-elemen yang komutatif itu diimpun yang komutatif diimpun itu dinamakan sentralnya hasilnya pembahasan ini saudara bisa apa lihat di dalam buku yang saya tulis itu ya dan TG ini sentral daripada D4 maka TG adalah identitas sebab ya kita bisa lihat di sini TGX mengapa identitas TGX ini kita bisa tahu GX kali G inverse berdasarkan definisi tadi dan karena dia komutatif ya karena berada di sentralnya ya ini kita bisa balik ini adalah elemen netral yang hasilnya E kali X setengah X jadi TG itu merupakan apa suatu memetakan X tetap X itu adalah namanya fungsi identitasnya untuk semua X yang berada di domennya dan ini bisa saudara saya pelajari lagi sentral daripada D4 itu isinya adalah elemen netral dan ini adalah Rho kuadrat Rho kuadrat itu adalah suatu persegi empat yang dirotasi 90 derajat lalu dilakukan 90 derajat lagi berarti ini rotasi Rho kuadrat itu adalah merupakan rotasi dari 180 derajat jadi ini ini bendanya kalau saudara bisa lihat ini jadi Rho itu adalah apa ini benda 1, 2, 3, 4 di hidral ini itu Rho itu adalah perputaran 90 derajat terhadap pusat benda ini 1 menjadi 2 menjadi 3 menjadi 4 menjadi 1 kalau ini dikuadratkan itu berarti diputar lagi 90 derajat jadi itu 180 derajat tentunya 1 menjadi apa 3 2 menjadi 4 4 menjadi 2 3 menjadi 1 oke dan ini tau ini salah satu pencerminan tau itu pencerminan di sini terhadap sumber ini jadi nanti 1 menjadi apa 1 menjadi pencerminan terhadap liru ya saya-saya-saya nulis ini ini berarti apa ini bisa apa ini adalah apa sebenarnya adalah apa pencerminan dari apa kita bisa lihat kalau ini terhadap apa terhadap sumber horizontal itu adalah apa menjadi apa atau tadi ya kita tulis itu berarti apa 1 menjadi 4 4 menjadi 1 2 menjadi apa 3 3 menjadi 2 oke disini kita bisa lihat saudara yang kita bahas tadi oke dan central ini tadi yang sudah kita bahas itu isinya adalah apa elemen netral ini berarti rotasi 180 derajat dan kalau G sembarang elemen di D4 itu ternyata apa TG Rho kuadrat itu menurut definisi tadi yang kita sudah bahas ya itu adalah apa komposisi TG dikomposisi dengan apa T Rho kuadrat Rho kuadrat ini adalah apa merupakan elemen netral berarti ini adalah elemen netral T E identitas identitas dikomposisikan dengan G hasilnya tetap G ini sehingga kita dapatkan apa hal perhitungan ini ya ya kalau pemetaan identitas kita notasikan dengan T0 maka apa kita dapatkan apa T0 E Rho T Tau dan T Rho Tau sehingga banyaknya elemen itu adalah apa sebanyak 4 nanti dan kita tahu D4 dibagi Z D4 sentralnya itu nanti sebanyak kita dapatkan poset sentralnya sendiri lalu apa Rho kali sentral D4 Tau kali sentral D4 lalu Rho kali Tau Z oke lihat ada ketatukan antara inner atomorisma dari D4 dengan kosetnya ya sentralnya hal ini kita bisa nyatakan di dalam teorema berikut ini ternyata nanti apa inner atomorisma G itu adalah apa isomorphic dengan apa G dibagi dengan ZG yaitu apa ini merupakan apa merupakan suatu grup kuasi atau grup isomorphic ini buktinya saya kira apa oke saudara saya kira demikian yang bisa kita bahas sampai ketemu pada apa pembahasan yang berikutnya sampai jumpa di video